Ya, selamat malam sahabat kolektor handphone Udah lama kita tidak jumpa lagi ya Bersama saya, maaf lagi cuti Cuti hamil saya bos Nah, kali ini Saya mau kembali beraktivitas Mau COD HP jadul lagi Oke, malam ini sih Informasinya ada Kawan mau jual handphone Handphone jadul dia Dia masih OTW di perjalanan Kita juga CODnya di jalan sih Dia gak mau ke lokasi Soalnya kejauhan Kita ambil tengah-tengahnya aja Oke, lanjut aja yuk Berikutin saya Bos, saya udah sampai di lokasi Tapi Kawan yang mau jual handphone-nya belum sampai Saya tungguin aja lah Katanya sih bentar lagi, tungguin aja lah Siapa tau dia bawa handphone-nya banyak Tunggu ya, sabar bos, sabar Selamat malam Selamat malam Dengan om siapa, maaf Dengan om Iwan nih Om Iwan dari mana ini? Dari Jakarta Dari Jakarta Naik apa kesini om tadi om? Biasa naik kocek lah Naik kocek ya Om Iwan Palace Tetangganya ini Ini kalau handphone apa bawa amplop ini? Handphone Handphone jadul ya Ini yang mau dijual tadi ya Waktu WA tadi ya Betul-betul Ini ada berapa PIS ini ya om handphone-nya? Kurang lebih 20 ini Kurang lebih 20 handphone-nya Handphone-nya handphone jadul Oh iya 20 Kondisi barang handphone-nya gimana ini om? Kondisi mati semua Kondisi mati semua ya Tapi gak dimandiin kan ya? Jangan disalahin loh Enggak Udah dikapanin Udah dikapanin Ini mau dijual gimana nih? Satuan atau borongan? Atau separuan? Semua Borongan Atau borongan aja Mau dijual berapa ini? Langsung aja Langsung semuanya Borongan 200 ribu semua 200 ribu semua Jurakan gimana 200 ribu? Siap Siap Kalau bisa dilebihin ya Lebihin Lebihin 50 ribu yang ya Buat om kos ya Siap Siap Terus menaik Pasolnya Kita kembali 300 ribu Kasih 2 setengah Kembalinya 300 ribu Gimana ceritanya? Semuanya Mati Kondisi mati Mati Jauh banget ya om Dari Jakarta ke sini om? Lumayan Kartanya mana om? Di Jakarta Selatan Jakarta Selatan Dekat Monas ya om ya? Jauh dari Monas Oh jauh dari Monas Kalau dekat Kalau dekat Buruan ditembak Kok belum jauh loh? Bekas-bekas Pejabat semua ini Pejabat Tapi gak koruptor loh ya Bukan bekas koruptor kan? Bukan bekas koruptor ya Asli Asli Jakarta Atau asli mana om? Asli Jakarta Oh berarti aman Gak mudik Gak mikirin mudik ya besok ya? Gak Kalau saya Pengen mudik tapi gak bisa om Udah 2 tahun ini gak mudik Pengen mudik Pengen ketemu orang tua Tapi terhalang kondisi begini Kurang tau udah tepon mulu Udah kangen katanya Tapi gak tau besok mudik apa enggak Oke sini Handphone semua Ya Ya Sekarang gak sampean Borong Ya Untuk lebih lanjutnya Amin Sampean Tinggal beli aja Oh ya Kita mau berdoa Saya udah aminin Nanti tuh Wah lah Ntar di transfer aja ya Dan nomor kini ya Yaudah kita ngopi dulu Ikut saya aja ke toko ya Oke Ini bawa dulu om Ntar kira ini saya ngutil Ngambil satu dulu Oke yuk Ya ini om udah nyampe Toko saya Sparsal Lab Kita ngerang ya Oke Kita bikin kopi dulu ya Oh Oke Oh ya Silahkan Ini kopinya udah tak sediain om Sengaja Ini om ya Cangan disentuh loh Cuma tak sediain Ini Ini Apa aja ini handphonenya om Biar kawan-kawan sahabat kolektor handphone Tau nih Jauh-jauh dari Jakarta Barat tadi ya Jauh-jauh dari Jakarta Selatan Dia bawa handphone Ini Malam-malam Handphone-handphone Misitau ke kameranya om Satu-satum HP-nya apa aja om Yang ini Merik Bos Merik Bos Itu ceritanya dari tahun Kapan ini ya Bapak Ambil ini Sejarahnya punya handphone ini Ini handphone Waktu Tahun 70 Tahun 70-an Ini Dari Ini dikasih Masudara Mana tahun 70 Ya Mas Jangan lupa Mungkin tahun Sudah lama ya Sudah lama Ini kan Mereknya Merek dari Swedia Bos Yang ini Bos Dikasih Amap Bos Tadi Masudara Yang ini Nokia Nokia 9500 Nah itu Dapat dari 9500 Nah ini Boleh beli Ini Beli berapa 5 juta Dulu Sekitar 5 jutaan Beli baru Ya Beli baru Enggak beli HP kan Beli baru kan Beli baru HP Ini ada lagi Nokia Nokia juga Nokia Yang pakai Antena Masih waktu Bujangan Apa Bujangan Bujangan Terus Apa lagi Om Nokia Itu Nokia Tapi Mereknya Agak Usain Lupa Lupa Disleting Om Disleting Om Udah Begitu Bisa Dislet Bawa Lagi Lagi Bawa Dapat Beli Juga Ini Boleh Boleh Juga Sebanyak Ini Gak Dapat Gak 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 Ini Juga Sama Ini Juga Merek Samsung Simon Itu Merek Simon Sama Sama Bisa Bawa Tonton Video Gak Dulu Oh Ini Belum Masih Manual Kalongnya Dijual Kalau Enggak Dijual Gimat Ini Penglaris Ya Ini Ini Nah Ini Juga Merek Sophia Juga Cuman Udah Udah Kemakan Usia Ini Tapi Masih Bisa Selat Jalan Itu Waktu Masih Bujangan Ya Sama Masih Bujangan Semua Ini Ada Ini Yang Model Buka Tutup Nah Bukanya Jam Berapa Terus Tutupnya Jam Berapa Itu Bukanya Semua Ini Ini Samsung Samsung Antena Ini Jaman Jaman Dulu Nah Samsung Antena Itu Waktu Sejarah Ya Iya Rokoknya Disep Om Abis Oh Iya Bukanya Lagi Om Ini Emang Sengaja Kita Kumpulin Buat Buat Biar Bada Tahu Penduduk Indonesia Kalau Kita Punya Koleksi Infone Tua Tua Ini Juga Sama Nokia Juga Semuanya Nokia Sama Nokia Jangan Kenceng Kenceng Takunya Sini Lepas Nah Sudah Tulang Tua Itu Nokia Juga Semua Terus Terus Sebagi Sama Nanti Nanti Sama Nokia Sama Kebanyakan Nokia Nih Karena Saya Waktu itu Pake Nokia Nanti Masa Sama nah ini juga sama Nokia juga 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 sama itu jaman dulu udah punya handphone itu keran ya om ya sampein ya ya bisa dikriantem kelemat ya nah ini sama juga Sony Ericsson nah ini Sony ini tadi ada banyak Nokia sekarang saya bisa nih waktu itu temen waktu jual butuh nih Sony nah ini punya Sony tuh nah ini sama juga ini Nokia juga nah dia juga nama-nama dia kokan kebanyakan Nokia kita pengembangan Nokia waktu itu ini juga sama simen nah ini simen simen antena juga ya terus nah ini yang Blackberry nih kemarin apa ya Blackberry Dakota Dakota ini berarti belum lama ini ya ini belum lama ini pas keluar-keluarnya tahun 2011 sekitar tahun kenapa nggak dipakai lagi om ya karena udah rusak itu udah rusak udah nggak ada lagi berberi nah ini juga ke simen semua simen semua simen nah ini terakhir nah ini Nokia Nokia jadi tuanya Nokia simen Sony Ericsson ya tidak ada uang cepatnya Om saya ya ya habis-habis berapa itu berapa itu temennya melihat 1234567897116 item jadi nggak nyampe 20 ya kurang lebih kan 20 ya oke ini ini handphone yang paling dikenang mana Om zaman waktu muda tuh ini lagi nah itu sejarahnya kenapa pernah jadi dep kolektor hahaha pernah nyegatin motor di jalan oh gimana ini waktu itu nih nah kenangannya apa itu boleh-boleh dikasih nih kenangan-kenangan nih sama mantan sama bukan sama mantan tempat lurah dikasih tuh tokohan gimana nih berjelas nih jual tanah nih jual tanah nih kenangan terinan nih habis jual abis jual tanah berapa ember tanahnya habis habis jual tanah terus dikasih handphone ini hasil jual tanah terus dikasih handphone itu oke terima kasih terima kasih om kopinya di milong dulu tapi ntar aja lah oke raja dulu tengok kopi dulu ya oke 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 sahabat kolektor handphone ini hasil COD-an barusan dari Om Iwan dari Jakarta Selatan apa berapa Jakarta mana tadi ya menghasilkan 16 piece handphone yang gambling kondisinya yang paling berkesan itu yang handphone dari pacamat katanya HP dari pacamat pacamat katanya hasil dari jual beli tanah dengan hasilnya nokia itu ini nokia komunikator seribu lima ya sebenarnya 9500 ya eh terus ada nokia 8210 terus ini nokia n95 8giga terus apa meneh parah gitu nih ada Samsung Samsung ini ada Magika gensil Ici sama nokia n 95 8giga Belloni memang yang banyak kok ini n95 juga tapi yang versi 2 giga nya ini sama 952 giga ada Sony Ericsson Bokman W660i Blackberry ada Blackberry Dakota terus ada Nokia 3230 ada Simon C45 ada Simon gak tau tipenya Simon tua pokoknya itu ini Simon lagi gak tau tipenya juga HP bos bosok ini ada Nokia juga terus yang terakhir ada N95 2GB lumayan kipetnya sorry dong sorry gak sorry ya mungkin cukup disini ya sahabat kolektor handphone untuk COD handphone nya kita lanjut besok lagi untuk nyari handphone-handphone yang sudah gak kepake lagi yang sudah terlantar lagi kita usahakan pemerawatnya oke terima kasih salam kolektor handphone